Intro Pelatihan Yudawastu, Pramuka, serta tradisi pemasangan baret prajurit infantri pendidikan Tamtama Abituran, pendidikan gelombang pertama tahun 2018 di pantai Sujono, Desa Lalang, Kecamatan Medangderas, Batubara. Kegiatan pembaretan ini dipimpin oleh Dan Rindam Satu Bukit Barisan, Kolonel Infantri Zainuddin, serta dihadiri oleh Kapolres Batubara dan para orang tua prajurit serta tokoh adat dan tokoh agama. Ratusan prajurit TNI Infantri ini selama 6 hari lamanya dibina dan dilatih di alam terbuka untuk meningkatkan disiplin serta menambah jiwa ke prajuritan agar siap membela bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kolonel Infantri Zainuddin, prajurit infantri harus menjadi prajurit sejati, raja pertempuran terdepan, memiliki stamina yang prima dan mahir dalam berperang. Ini adalah pelantikan atau pengukuan prajurit infantri dengan pemasangan ripet dan baret di pantri. Kebanggaan TNI Akandarat. Ada berapa persenil hari ini yang lihat? Yang dilantik ada 172 prajurit infantri berpakat antama. Untuk himbawan kepada prajurit-prajurit infantri sejati, dia harus menjadi prajurit sejati yang mempunyai jiwa keipantrian, di mana merupakan dia Queen of the Battle, raja pertempuran terdepan. Dia harus mampu mempunyai PCM prima, nembak yang bagus, bila diri yang baik, kemudian jago perang. Tentunya dia harus mampu bergerak dengan mobilitas tinggi untuk mencari, mendekati, dan menghancurkan musuh jarak dekat. Serta menguasai medan yang ditugaskan kepadanya. Itulah prajurit infantri sejati. Karena sebagian besar di Akandarat ini adalah pasukan di pantri. Kapolres Batubara AKBP Robin Sematupang mengatakan, Polres Batubara mengucapkan selamat atas pelatihan dan pemasangan baret TNI Infantri Kodam Satu Bukit Barisan. Dengan kehadiran polisi dalam kegiat pembaretan prajurit TNI ini dapat meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri. Kegiatan tradisi pembaretannya, prajurit tamtama dari Kodam Satu Bukit Barisan, yaitu di bawah Pus Diklat Rindam Satu Bukit Barisan. Nah ini kegiatan ini dalam rangka meningkatkan mentalitas dan profesional, khususnya rekan kita dari TNI Angkatan Darat. Nah ini menunjukkan sinergitas TNI Polri. Kita dukung pelaksanaan Pus Diklat yang diadakan di Pantai Jono, Kabupaten Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.